Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan coba menanam benih cabai dengan merek rajasid benih unggul cabai rawit disini kita menggunakan 2 metode yang pertama benih cabai akan langsung kita tanam pada media tanam tanah subur ini dan yang satunya lagi kita akan rendam 1 malam di dalam air nanti kita akan lihat perbedaannya lebih cepat manakah cabai ini berkecambah apakah dengan harus direndam selama 1 malam atau bisa langsung ditanam oke kita langsung coba ini media tanamnya adalah sudah mengandung kompos dan pupuk organik dan bibitnya ini rajasid benih unggul cabai rawit super kita langsung buka saja karena kalau kalian yang sering menanam ini di hidroponik ini tidak ada petunjuknya di dalam kemasan cabai jadi kita akan lihat perbandingannya secara teori nanti juga akan mendapatkan pencahayaan yang sama ya perlakuan yang sama hanya saja metodenya yang berbeda ini kita langsung tanam 1 atau 3 biji kenapa harus 3 dikhawatirkan ada salah satu yang tidak tumbuh sebelumnya ini tanahnya sudah kita siram kita spray dengan air bersih lalu sisanya yang ini kita akan rendam selama 1 malam setelah itu kita akan taruh di media tanam juga fungsi dengan melakukan perendaman ini adalah kita nanti akan bisa membedakan kita bisa membedakan biji mana yang masih bagus karena kalau sudah direndam terkadang masih ada yang mengapung seperti ini tapi kalau sudah direndam selama 1 malam seharusnya yang bijinya yang masih bagus dia akan jatuh ke bawah dan yang mengapung ini akan kita sortir tidak dipakai oke kita lihat proses selanjutnya setelah 1 malam direndam kita akan langsung pindahkan ke media tanam dan ini yang ditanam langsung tadi malamnya kita ambil yang terendam yang di bawah kalau yang mengapung itu kita sortir kita buang satu pot kita isi satu aja bisa tapi untuk jaga-jaga yang direndam ini saya pasang dua sekarang kita spray sekali lagi nah kalau sudah kita akan taruh di luar yang terkena cahaya matahari kita tunggu perkembangannya kira-kira lebih cepat mana dengan metode perendaman satu malam atau dengan ditanam secara langsung ini adalah hari ketiga hari ketiga hari ketiga bisa dilihat yang direndam terlebih dahulu dalam air satu malam itu sudah berkecambah itu akarnya sama dua-duanya juga kalau yang langsung ditabur langsung disemai ini belum ada kecambah jadi dari sini bisa disimpulkan untuk semai padi atau cabai dan biji-bijian yang lain itu sebaiknya direndam terlebih dahulu kurang lebih satu malam ini adalah hari keempat untuk yang direndam akarnya sudah mulai kelihatan lebih jelas dan yang ditabur langsung sudah mulai tumbuh jadi ada jarak satu hari agar cabai bisa langsung berkecambah untuk yang direndam lebih cepat satu hari sedangkan yang langsung ditabur hari keempat baru ada kecambah halus oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati